In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa man wala amma ba'du Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita memujinya dengan sebesar-besar pujian karena dengan taufiknya kembali kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengkaji ilmu kita masih bersama kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Al-Husaybi Hafidhullah Ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu Simpul yang kedua maksudnya adalah simpul pengaguan ilmu yang kedua adalah mengikhlaskan niat di dalam amal atau ketika menuntut ilmu beliau Hafidhullah Ta'ala mengatakan inna ikhlasal a'mali asasu qabuliha wa sulamu suliha sesungguhnya mengikhlaskan amal itu adalah fondasi yang merupakan syarat diterimanya amal tersebut dan juga tangga yang bisa mengantarkan kita kepada tujuan yaitu diterimanya amal tersebut Qala Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keikhlasan dengan memurnikan ibadah tersebut hanya karenanya dan untuknya Hunafa condong kepada tawheed dan menjauh atau menyimpang dari kesyirikan wa fis sahihain an Umar radiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w.a. di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu diruatkan bahwasannya Rasulullah s.a.w.a. karena bersabda innama al-a'malu bin niyat al-a'malu bin niyya walikullim ri'immanawa sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan wa ma sabaka man sabaka wa la wasala man wasala minas salafis salihin illa bil-ikhlasin illahi rabbil alamin tidaklah as-salaf as-salih lebih dulu meraih kebaikan lebih dulu sampai kepada tujuan dan kemuliaan melainkan dengan mengikhlaskan niat hanya kepada Allah tabarakat wa ta'ala rabbul alamin rab semesta'alam kala Abu Bakr al-Marruzi semoga Allah merahmati beliau pernah mengatakan aku pernah mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal wa dakara lahus siddiq wal-ikhlas ketika itu dia menyebutkan tentang as-sidku wal-ikhlas ketulusan, kejujuran, dan keikhlasan faqala Abu Abdillah bihada irtafa'al kaum dengan ketulusan dan keikhlasan suatu kaum akan ditinggikan derajatnya wa innama yanalu al-mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan ilmu sesuai dengan kadar keikhlasannya wal-ikhlasu fil-ilmi yakumu ala arba'ati usulin keikhlasan dalam ilmu tegak berdiri di atas empat fondasi biha yatahaqaku biha tathaqaku niyatul ilmi lil-muta'alimi idha qasadaha dengan mewujudkan empat fondasi ini maka tahaqqaka niyatul ilmi lil-muta'alim maka niyat seorang penuntut ilmu untuk meraih ilmu tersebut akan terrealisasi jika dia memaksudkannya jika dia meniatkannya al-awal yang pertama adalah raf'ul jahli an-nafsihi meniatkan untuk mengangkat kejahilan atau kebodohan dari dirinya bita'arifika ma'alayha minal'ubudiyat yang pertama adalah dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya bita'arifika ma'alayha minal'ubudiyat ya yaitu dengan mengenal mengilmui apa-apa yang diwajibkan pada dirinya berupa perkara ibadah wa'iqafiha ala maqasidil amri wan nahi ya dan dengan mengenal apa yang menjadi perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya memberhentikan diri pada batasan-batasan Allah apa yang menjadi tujuan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu harus ditaati al-thani yang kedua adalah raf'ul jahli anil khalqi dia meniatkan untuk mengangkat kejahilan atau kebodohan dari dari orang lain bita'alimihim wa irshadihim lima fihi salahudunyahum wa akhiratihim yaitu dengan cara mengajarkan mereka membimbing mereka menuju apa-apa yang bisa membawa mereka kepada kebaikan dunia dan akhirat mereka yang ketiga adalah meniatkan untuk menghidupkan ilmu ya wa hifzuhu minaddaya' meniatkannya meniatkan ketika dia mempelajarinya dia niatkan untuk menjaga ilmu itu dari kepunahan dari hilangnya ilmu ar-rabi' al-amalu bil-ilmi kemudian yang keempat adalah dia niatkan untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari sungguh dulu para salat semoga Allah merahmati mereka mereka sangat takut kehilangan keikhlasan di dalam menuntut ilmu mereka takut kehilangan keikhlasan dalam menuntut ilmu sehingga mereka bersikap warak dari mengklaim bahwasannya mereka sudah ikhlas bukan karena mereka belum merealisasikan ikhlas itu di dalam hati-hati mereka su'ilal imamu Ahmad imam Ahmad alhamdulillah pernah ditanya hal talabtal ilma lillah apakah engkau pernah menuntut ilmu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala faqala lillahi azizun maka beliau berkata berkata ikhlas itu berat perkara yang sungguh berat namun menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang Allah sudah menjadikannya sesuatu yang aku cintai di dalam hatiku sehingga aku pun mencari ilmu tersebut disini beliau tidak berani mengklaim diri ikhlas dalam menuntut ilmu siapa yang melantarkan atau membuang keikhlasan maka dia akan luput dari ilmu yang sangat banyak dan kebaikan yang limpah bagi setiap orang yang menghendaki keselamatan maka dia harus memperhatikan perkara yang pokok ini perkara yang sangat mendasar ini yaitu keikhlasan dalam setiap urusannya baik itu perkara yang mendalam atau perkara yang tampak di luar yang terang benderang baik itu perkara yang sifatnya tersembunyi maupun yang tampak jelas dan hendaknya dia ketika dia memperhatikan keikhlasan hatinya hendaknya dia berupaya untuk berupaya keras untuk meluruskan niatnya jika niatnya bengkok maka dia luruskan jika niatnya ada sedikit cacat maka dia perbaiki niatnya imam sufyan al-thawri pernah mengatakan berupaya tidak tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku dibandingkan dengan mengislah niatku artinya memperbaiki niatku itu perkara yang paling berat bagiku karena niat itu senantiasa berubah-ubah di dalam hatiku bahkan Sulaiman Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala beliau pernah mengatakan rubbama uhadithu bihadithin wahid waliniyatun boleh jadi aku meriwayatkan satu hadith mengajarkan satu hadith dan ketika itu aku sudah berniat karena Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat fa'idha ataitu ala ba'dihi tagayarat niyati ketika aku sampai membacakan separuh hadith baru separuh hadith ternyata niatku berubah aku mendapati niatku berubah fa'idha al-hadithul wahid yahtaju ila niyat ternyata menyampaikan satu hadith saja itu butuh memperbaiki niat yang banyak harus memperhatikan terus menerus kondisi di hati terkait niat-niat yang melintas di hati kemudian Dr. Saleh al-Usaimi hafidha kembali menegaskan tentang makna keikhlasan yang harus kita upayakan dalam setiap amal kita termasuk dalam menuntut ilmu disini beliau mengatakan hakikat hakikat ikhlasi syara'an hakikat ikhlas secara syari'i adalah tasfiatul kalbi min iradati gairillahi memurnikan hati menyucikannya dari segala niat atau segala keinginan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu hakikat ikhlas secara syari'i sekali lagi tasfiatul kalbi min iradati gairillahi membersihkan dan menyucikan hati ini dari segala keinginan atau kehendak niat kepada selain Allah jadi murni karena Allah tujuannya adalah murni Allah subhanahu wa ta'ala semata itu hakikat ikhlas secara syari'i sehingga cakupan keikhlasan itu ada dua berkisar pada dua perkara yang pertama adalah tasfiatul kalbi yang pertama adalah membersihkan hati tersebut yaitu mengosongkannya dari semua kotoran dari semua hal yang bisa mengotori hati wal-akhir kemudian yang kedua adalah ta'alluqutil katasfiya bi'iradatillah setelah membersihkannya dari niat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala maka berikutnya adalah mengarahkannya menggantungkannya hanya kepada Allah semata meniatkannya meniatkannya hanya untuk wajah Allah semata jangan sampai niatnya itu terkontaminasi oleh sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala misalkan katalabi mahmadatin katalabi mahmadatin aw thanain aw haddin minat dunia seperti misalkan jangan sampai dia meniatkan untuk mendapatkan pujian ya atau mendapatkan dunia demikian penjelasan Shaykh Hafizullah ta'ala tentang hakikat keikhlasan yang wajib kita upayakan dalam menuntut ilmu semoga Allah ta'ala mengikhlaskan hati kita semua demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh